Seorang mahasiswi bersama kekasihnya ditangkap anggota Polsek Cengkareng setelah berupaya mengubur jasad bayi mereka di tempat pemakaman umum. Sebelumnya, mahasiswi tersebut melakukan persalinan sendiri di kamar mandi rusun. Pasangan kekasih DA dan LA yang masih membawa jasad bayi mereka dibawa polisi ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Keduanya ditangkap di tempat pemakaman umum saat hendak menguburkan jasad bayi yang baru saja dilahirkan. Sebelumnya, mereka dilaporkan petugas pemakaman karena tidak memiliki dokumen. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan olah TKP di kamar mandi rusun yang dijadikan lokasi persalinan. Mahasiswi Politeknik ini melakukan persalinan sendiri tanpa bantuan tenaga medis di kamar mandi rusun. Namun tak berselang lama, bayi yang dilahirkannya akhirnya meninggal dunia. Ia dan kekasihnya sengaja tidak melakukan persalinan di rumah sakit untuk menutupi kabar kehamilannya dari keluarga. Anak tersebut mau melakukan penguburan di TPU Tanah Kusir. Namun pada saat ditanyakan oleh petugas TPU Tanah Kusir, yang bersangkutan tidak mempunyai surat keterangan dari dokter bawah yang anaknya sudah meninggal. Polisi menyita barang bukti berupa pakaian dan pisau yang digunakan saat persalinan. Pasangan kekasih ini kemudian ditahan di Polsek Cenggareng, Jakarta, Barat. Sedangkan jasad bayi dibawa ke rumah sakit Polri Keramatjati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Maning, Ainews melaporkan.